Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Raisfam ya teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang kutu daun ya Ini kutu yang sangat kebal teman-teman Teman-teman harus hasil pada ini benar-benar karena apa? Karena ini dari awal saya nanam terong Sampai bahkan hari ini gak ada pesticida yang mempan sama sekali teman-teman Oke ini lihat seperti ini penampakannya Nah oke teman-teman ini dia kutunya teman-teman ya Ini kutu yang hadir dari pertama saya nanam terong sampai hari ini ya Awal terlihat itu di usia terong ini kurang lebih 5 harian lah Jadi kutu ini udah terlihat teman-teman Sampai hari ini saya aplikasikan pesticida gak ada yang mempan sama sekali teman-teman Dan pertumbuhan apa namanya kutu ini sangat cepat sekali teman-teman Itu terlihat teman-teman di bagian bawah ada banyak yang putih-putih itu adalah kepompong Jadi dia pertama itu mungkin dari telur ya Kemudian dia menetas Nah setelah menetas dia akan berjalan-jalan Kayak yang ini yang dekat jempol saya ini Nah ini Nah setelah dia agak besar dia akan memecahkan diri ya Tidak fokus memecahkan diri dan kemudian nanti gedenya dia akan bersayap Tuh kayak yang atas sendiri itu Nah itu sudah bersayap itu kondisi yang udah gede kayak gitu teman-teman Jadi ini pertama udah saya aplikasikan Ya biasa lah ya yang kutu-kutuan metindo Yang mengandung bahan aktif metomil imidaclopid Itu gak mempan teman-teman Baik yang cair maupun yang padat Masih tetap Mungkin kalau secara kesemata mungkin emang gak ada efek Mungkin kalau dari segi apa ya Ini memang ada beberapa mungkin yang mati Teman gak saya ketahui atau gak saya temui matinya gitu Nah tapi karena pertumbuhannya semakin cepat Makanya dia penyebarannya pun juga sangat cepat teman-teman Dan kemarin pun saya aplikasikan juga abamectin ya Pestidia yang bahan aktifnya abamectin Saya ambil dengan imidaclopid pun Tetap masih belum bisa mengurangi populasi yang sangat banyak ini teman-teman Jadi memang ini merebaknya itu karena Biasanya ya rutin 5 atau 7 hari saya semprot dengan isteksida Tapi waktu itu sangat curah hujannya itu Satu minggu full lebih itu hujan terus teman-teman ya Meskipun hujan grimis tapi tetap hujan terus panjang hari Baik sore maupun siang Kalau gak sore pagi gitu Jadi karena itulah bisa merebak jadi banyak kayak gini teman-teman Dan saya aplikasikan dengan terakhir di hari apa ya Mungkin 3 hari yang lalu lah Kalau gak 4 Kayaknya sih 4 ya 4 hari yang lalu Tapi saya gak buat kontennya Itu ini saya spray dengan bahan aktif imidaclopid Gak mempan teman-teman Yang saya mix dengan abamectin itu gak mempan Dan barusan tadi ya saya aplikasikan Saya spray dengan ini saran dari teman saya Yang kemarin saya sampaikan itu Sivanto dari Bayer ya Itu memang dia sifatnya emang sistemik ya Jadi gak kontak Tadi sudah saya aplikasikan Kita lihat apakah memang bagus atau memang efektif Jadi tadi saya spray dengan dosis 1 ml per liter Dan saya campur dengan perkat ya Saya tambahin perkat Karena takutnya hujan Karena ini beberapa hari hujan Saya takutnya ada hujan Makanya saya campurkan perkat Jadi nanti ya Ini obatnya ya Ini obatnya ada disini Ini 2 ini yang saya pakai tadi Untuk penyeprayan ini Mengendalikan kutu itu tadi Jadi itu kalau di jurnal Indonesia emang gak ada Tapi entahlah saya gak paham Tapi saya cari obat Ketika saya search Sivanto gitu Jadi di Sivanto itu Ada beberapa titik Di 3 jenis kutu Yang dia Sama persis dengan kutu yang Ada Apa namanya Sayapnya tadi Yang udah gede Yang udah ada sayap yang Di atas tadi ya teman-teman Nah itu Ada foto itu Nah semoga aja Ini nanti Dengan saya aplikan Sivanto ini Bisa teratasi teman-teman ya Nanti bakal saya update lagi Apakah memang berhasil ya Dan teman-teman ya Ini saya wanti-wanti Bener untuk teman-teman Kalau sudah melihat Itu kutu itu tadi ya Mungkin terutama di terong ya Atau kalau Entah di cabai juga ada gak kutu kayak gitu Itu Segera mungkin teman-teman Segera mungkin Ditangani teman-teman Ya Mungkin pertama teman-teman bisa langsung serang dengan Abamectin Mix dengan imidaclopit Jadi gak usah Pakai yang lain-lain dulu Pakai itu aja Takutnya nanti Dia malah kebal dengan Pestisida Metomil Maupun dengan Imidaclopit Langsung hajar dengan Abamectin aja Bebas merek apa Yang penting Bahan aktunya Abamectin Dan Kalau emang gak mempan Ya mungkin nanti bisa Aplikasikan dengan Sivanto ini Cuman ya Saya juga belum melihat Hasil dari Sivanto ini Tapi Dari Awal nanam Sampai sekarang Hampir 50 HST Nyatanya Ini belum bisa Teratasi dengan Apa namanya Bersih Kalau untuk kutu kebul Yang kutu putih Maupun yang kutu kuning Atau yang sering makan Di daun Sampai bolong-bolong Kayak gitu Itu Dengan Apa namanya Mipcin Atau dengan FSD yang saya aplikasikan Itu Alhamdulillah Teratasi Tapi yang satu ini Emang benar-benar Sangat bandel Jadi teman-teman Harus Waspada dengan Kutu yang satu ini Oke Semoga video ini Bisa menjadi referensi Teman-teman Untuk selalu Waspada dan Antisipasi Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Terima kasih